Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto Hal itu diungkapkan Menhan Prabowo Subianto saat terkenang pada sang ibu Dora Marisigar ketika Menhan Prabowo Subianto berpidato di hadapan para karyawan Defend ID di PT Dengantara Indonesia, Bandung beberapa waktu lalu. Menhan Prabowo Subianto saat itu bertanya kepada para karyawan apakah ada orang dari Indonesia Timur yang bekerja di Defend ID. Menhan Prabowo Subianto tiba-tiba teringat pada ibunya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Orang Indonesia Timur berasal dari Indonesia Timur ada enggak? Ada. Dari mana kau? Dari Manokwari yang kau parah. Dari Manokwari? Oke. Mana lagi Indonesia Timur? Dari Manokwari yang kau parah. Dari Manokwari yang kau parah. Dari Manokwari yang kau parah. Dari Provinsi Papua, Kabupaten Biak, Nufur, Pak. Karena saya ini setengah Indonesia Timur juga. Ibu saya dari Sulawesi. Dan orang Indonesia Timur itu kalau sudah yakin di hatinya, dia setia, setia sepanjang masa. Itu Indonesia Timur. Selamat bekerja. Selamat berjuang. Merdeka. 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 Saudara-saudara adalah di garis depan pembangunan Indonesia. Saudara-saudara sangat vital bagi kekuatan pertahanan Indonesia. Menurut Menhan Prabowo Subianto ada keistimewaan yang dimiliki orang Indonesia Timur, yaitu walaupun terlihat garang karakteristiknya, mereka sangat setia pada pilihannya. Menhan Prabowo Subianto lalu berpesan agar orang Indonesia Timur jangan ragu untuk berprestasi, berjuang terus, dan selalu terus berusaha di manapun berada. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. Kementerian Pertahanan membeli 12 pesawat tempur dari Angkatan Udara Qatar. Menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, pesawat tempur TNI sudah banyak yang terlalu tua. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara Defend ID Day di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Acara yang digelar di Hanggar PT Dirgantara Indonesia merupakan kegiatan Defend ID Day yang pertama. Sekaligus memperingati hari jadi Defend ID, yaitu holding BUMN Industri Pertahanan Dalam Negeri yang terdiri dari PT. Land Industri Persero, PT. Dahana, PT. Pindad, PT. Dirgantara Indonesia, dan PT. PAL Indonesia. Dalam acara tersebut, Menhan Prabowo Subianto menceritakan alasan membeli 12 pesawat tempur Mirage 2005 dari Angkatan Udara Qatar. Kita tahu kita harus bangun kekuatan pertahanan kita, deterrent kita, deterrent kekuatan penangkal. Dan saat ini banyak sekali pesawat kita yang sudah tua dan harus kita refurbish, kita sedang perbaiki. Ini butuh waktu kurang lebih 1 tahun atau 18 bulan lagi untuk mengoperasionalkan semua pesawat tempur kita sekarang. Selain mengisi pesawat siap tempur di TNI Angkatan Udara, Menhan Prabowo Subianto juga menyampaikan pembelian pesawat tempur tersebut diperlukan sebelum pesawat Rafale tiba yang dibeli dari Perancis. Menhan Prabowo Subianto sangat bersyukur berhasil mengakuisisi pesawat tempur asal Qatar tersebut. Tim Liputan Berita Garga TV melaporkan.